Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top Use of the Day by IDN Times bersama saya, Mara Satiputri. Pemerintah menyiapkan delapan lokasi yang akan menjadi lapangan training center tim nasional sepak bola Indonesia di Ibu Kota Negara, Nusantara. Presiden Jokowi Dodo bersama Ketua PSSI, Erick Thohir, meninjau langsung lokasi lapangan TC tersebut. Seperti apa lokasinya? Simak informasinya dalam video berikut ini. Pemerintah menyiapkan delapan lokasi yang akan menjadi lapangan training center tim nasional sepak bola Indonesia di Ibu Kota Negara, Nusantara. Jumat siang tadi Presiden Jokowi Dodo bersama Ketua PSSI, Erick Thohir, meninjau langsung lokasi lapangan tersebut yang berada di Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan delapan lokasi TC tim nasional Indonesia ini dibiayai oleh FIFA. Menurut Presiden Jokowi Dodo, pembangunan TC menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional akan keseriusan Indonesia dalam membangun IKN Nusantara. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk tim nas. Ada delapan lapangan bola nanti di sini. Jadi terima kasih Pak Presiden, ini kami bersama EXCO, sebuah kormatan yang luar biasa. Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota dan ini merupakan sesuatu yang kami pastikan akan selesai segera Pak. Karena dana dari FIFA sudah disiapkan, tinggal proses tanahnya. Jadi insya Allah kita bangun segera Pak untuk ini. Kalau berkenan nanti kita juga bawa kota Sintayong ke sini langsung menengok Pak. Jadi ini segera untuk training center sepak bola-nya PSSI. Ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari satu tahun. Dan ini akan dibiayai oleh FIFA. Menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Selanjutnya Presiden Jokowi mengungkapkan hasil audit dan evaluasi kemen PUPR terhadap 22 stadion jelang pegelaran turnamen Piala Dunia U20 di Indonesia yang dianggap memiliki resiko tinggi. Stadion tersebut diketahui masing-masing memiliki kapasitas tampung 20 ribu penonton. Hasilnya adalah 5 stadion rusak berat, 4 stadion perlu direhabilitasi, 1 stadion dibongkar, 13 stadion rusak sedang, dan 4 stadion rusak ringan. Pemerintah akan merenovasi stadion yang dianggap memerlukannya. Sedangkan untuk Stadion Kanjuruhan Malang, Jokowi menyebutkan penanganannya masih dalam proses redesign untuk rehabilitasi total. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salah Satiputria bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.